Mungkin karena dia tidak manusiawi dan dia tidak memiliki hati nurani. Putri Candrawati dijatuhi tuntutan penjara selama 8 tahun atas kasus pembunuhan perencana terhadap Brigadir Nofrian Syahyo Suwakota Barat alias Brigadir J. Atas tuntutan itu membuat Ibunda Brigadir J menangis histeris karena kecewa. Ia bahkan menyebut istri Fardis Sambu itu sebagai orang yang tak manusiawi dan tidak memiliki hati nurani. Diketahui tuntutan terhadap Putri Candrawati itu disampaikan langsung oleh Jagsa Penuntut Umum pada Rabu 18 Januari 2023. Ibunda Brigadir J, Rosti Simancuntak merasa kecewa dengan tuntutan tersebut karena berharap Putri dihukum lebih berat. Sebab Rosti menganggap Putri Candrawati ikut serta dalam perencana suaminya Fardis Sambu untuk membunuh putranya Brigadir J. Lebih lanjut, Rosti menilai bahwa Putri adalah orang yang tidak manusiawi dan tidak memiliki hati nurani. Putri dianggap tidak memikirkan perasaannya sebagai ibu yang kehilangan anaknya dengan cara sadis. Rosti begitu terpukul mendengar tuntutan JPU di persidangan hingga menyenderkan kepalanya di dinding dan terlihat lemah sembari menangis. Lebih lanjut, Rosti pun kembali melayangkan kata-kata negatif terhadap Putri Candrawati hingga menyebutnya bukan sebagai manusia. Tanya itu, ia juga menyebut tuntutan terhadap Putri membuatnya semakin hancur sebagai orang tua. Sebelumnya, Rosti juga merasa tidak terima dengan tuntutan hukuman penjara seumur hidup Fardis Sambu. Rosti tetap berharap ekskadif propampolri tersebut dapat dihukum mati. Ia mengatakan perbuatan Fardis Sambu yang melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir J. sudah sangat pantas mendapatkan gancaran hukuman mati. Sangat-sangat disayangkan. Ini semua di luar pedugan kami. Kalau segini, berarti perempuan sudah bisa membuat fitnahan dan tuduhan kepada siapapun berlaku. Secara tidak langsung, kami perempuan bisa membuat kesaksian-kesaksian dusta seperti Putri Sandrawati. Di mana nanti ada perempuan yang merasa ada ancaman, boleh mereka berkata-kata, fitnahan, apapun di dalam adanya persidangan ini. Hukumannya semaksimal mungkin buat si Putri, harapan kami hukumannya semaksimal mungkin karena dia tidak manusiawi dan dia tidak memiliki hati nurani. Yang memiliki anak, dia hanya dia sendiri yang punya perasaan tanpa memikirkan perasaan saya sebagai punya almar om Yasuwa yang begitu mereka rampas nyawanya secara sadis dan dihadap. Melengganglah si Putri dengan tuntutan lapan tahun itu. Melenggang, bergendang mulutlah dia di dalam hukuman yang lapan tahun itu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!